Intro Dalam kontrak yang ditanda tangani pada 27 Juni 2022 dengan Hyundai Heavy Industries yang berbasis di Korea Selatan. Diumumkan bahwa mereka setuju untuk membangun 6 OPV untuk Angkatan Laut Filipina. Seperti pesanan kapal LPD dari PT Pal Indonesia, pembelian korvet dari Korea Selatan ini merupakan pesanan ulang Filipina setelah sebelumnya sempat membelinya. Jika dari PT Pal Indonesia mereka sempat membeli 2 LPD Tarlac Class untuk kapal Tarlac dan Davao del Sur, maka Hyundai Heavy Industries yang berbasis di Korea Selatan menandatangani kontrak untuk membangun 2 korvet untuk Angkatan Laut Filipina pada tahun 2021. Pada tahun 2016 mereka menandatangani kontrak untuk pembangunan 2 fregat BRP Jose Rizal Class dan berhasil menugaskannya ke Angkatan Laut Filipina. Kapal LPD alias SSV tersebut akan dibangun di galangan kapal PT Pal di Surabaya, Indonesia. Kapal yang memiliki panjang 123 meter dan bobot 7.200 ton saat selesai akan dapat berlayar selama 30 hari tanpa pengisian bahan bakar. Mengutip dari kemhan.go.id yang mengutip artikel dari Antara pada 8 Mei 2017, Filipina saat menerima BVV Davao del Sur, kala itu mengaku puas akan performa kapal. Kami dari Filipina mengapresiasi dan sangat berterima kasih dengan produk PT Pal Indonesia dan selama perjalanan kondisi cuaca juga cukup bagus, kata Komandan Satuan Tugas Pengadaan Kapal SSV dari Filipina, Richard N. Gonzaga. Kami akui ini merupakan perjalanan yang sangat bagus dari Surabaya ke Manila. ABK BRP Davao del Sur Bonavisio Mainzano juga mengaku kapal buatan PT Pal ini minim gangguan sehingga perjalanan lancar-lancar saja.